Dewi Nike, yo kosok! Kembali lagi bersama dengan Dewi Nah, hari ini jerawatnya makin nambah Lagi musim jerawat Terus nggak kurus-kurus juga Oke, langsung aja teman-teman Hari ini kita mau membahas tentang pelajaran bahasa Jepang Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanya oleh teman-teman Yaitu, kapan sih huruf ini dibaca H? Dan kapan sih huruf ini dibaca W? Jadi, gampang banget ya teman-teman Huruf ini dibaca H ketika dia berada di dalam kosa kata atau nama seseorang Sedangkan huruf ini dibaca W ketika dia dalam bentuk partikel Yaitu berada di antara kosa kata Langsung aja kita lihat contohnya Dimulai dari yang H dulu ya Nah, misalnya nama orang Haruka Nah, haruka Seperti kalian lihat ini bacanya bukan waruka tapi haruka Oke Nah, yang lain misalnya gigi Gigi itu bahasa Jepangnya ha Ha Bukan wa ya Kalau wa itu lain lagi Wa itu dia artinya damai Dan ini beda lagi kalau wa itu lain lagi hurufnya ya Nah, contoh lain misalnya kosa kata ya Kata benda Hakari 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 itu timbangan Terus kosa kata lain kayak misalnya kata kerja ya Hagemasu Hagemasu itu menyemangati Artinya itu juga bacanya Hagemasu Hak bukan Wagemasu Oke Berikutnya Kapan sih dibaca? Wah Nah, wah ini kalau dia berada di antara kosa kata Dan biasanya dia tuh Setelah subjek misalnya kayak Saya Kamu Ini Itu Langsung aja masuk ke contohnya biar lebih jelas Watashi wa Dewi desu Saya Dewi Watashi wa Dewi desu Saya adalah Dewi Jadi disini bacanya wa Bukan watashi ha Dewi desu Jadi bacanya disini adalah wa Contoh lain misalnya Kore wa Watashi no Hon desu Kore wa Watashi no Hon desu Ini adalah Buku saya Wah disini artinya Adalah Dalam bahasa Indonesia Jadi gitu Kira-kira teman-teman Perbedaannya Kapan sih huruf ini dibaca H Dan kapan huruf ini dibaca Wa Jadi yang seperti kalian lihat Kalau ya intinya gitu aja Huruf ini dibaca H Ketika dia berada Di dalam kosa kata Dan huruf ini dibaca Wa Ketika Dia ada di antara kata benda Subjek ya Watashi Watashi wa Kore wa Kaya gitu Sekian video untuk hari ini Semoga membantu teman-teman semua Yang baru mulai belajar bahasa Jepang Gue bakal usahain buat bikin video Lebih banyak lagi Tapi ya sekarang mungkin Agak susah soalnya Bentar lagi mau pindah guys Akhirnya pindah dari kamar ini Tempat berikutnya itu ada Suasana-sulasana Jepangnya So Jadi gue berharap Nanti ya Bisa melihatkan Memperlihatkan rumah baru Rumah baru Ke teman-teman semuanya Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jepangnya 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 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi selamat menikmati